Balikpapan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Biosco. Waduk atau bendungan tritip secara resmi dilaksanakan pengisian pertama atau in-pounding. Waduk ini diresmikan langsung oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam Santoso, serta didampingi Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di area Waduk Tritip Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Peresmian bendungan ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Dirjen PUPR dan Wali Kota. Secara teknis, Waduk Tritip yang sempat ditinjau langsung pekerjaannya oleh Presiden RI Jokowi di akhir tahun 2016 ini. Ini dapat diisi dengan tampungan air 2,43 juta kubik dengan urukan tanah setinggi 10 meter lebih dan panjang 650 meter serta bangunan pelimpah sepanjang 20 meter. Waduk ini telah tergenangi, meski tidak seluruhnya daratan waduk terkena air, lantaran masih membutuhkan takda hujan lebih banyak. Kemungkinan usai terisi penyaluran air langsung ke masyarakat dan diprediksi membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Saat ini, instalasi pipa air sudah dalam pekerjaan menggunakan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan bendungan ketujuh yang sudah selesai dari program 65 pembangunan bendungan di Indonesia dan ini sesuai dengan target. Dirjen Imam Santoso juga menyampaikan bahwa saat ini juga selain membangun waduk teretip, pihaknya juga turut mengkonstruksikan water treatment plan untuk penunjang penyaluran air ke warga. Dengan ditandai peresmian in-pounding waduk teretip ini, maka kebutuhan air di kota Balikpapan dan sekitarnya ini diprediksi lebih cepat dari rencana sebelumnya. Dan ini tentu saja kabar baik bagi warga wilayah Balikpapan Timur yang akan tersaluri air bersih. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.